Halo Sobat Bolamania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, perlahan tapi pasti PSM Makassar ancam penghuni Big Four Liga 1, 6 laga beruntun tak terkalahkan. Tekuk Persita Tangerang 0-4, PSM Makassar lanjutkan tren positif 6 laga belum terkalahkan. Kemenangan PSM Makassar disaksikan ribuan supporter di Stadion Batakan, Kota Balikpapan, Minggu, 4 Februari 2024. 3 poin ini memperpanjang raihan positif tim besutan Bernardo Tavares selama 6 laga di putaran ke-2 Liga 1 Indonesia. 6 laga terakhir, Juku Eja meraih 4 hasil imbang dan 2 kemenangan, poin penuh membuat Laskar Finisi merangsak naik ke peringkat 7 klasemen dengan 32 poin, hanya terpaut 7 poin dengan peringkat 4 klasemen PSIS Semarang dengan 39 poin. Laskar Finisi menargetkan finis 4 besar di akhir kompetisi. Agar dapat masuk ke fase championship perburuan juara musim ini, optimisme kembali ke jalur juara itu terbuka lebar, melihat laga pekan 24 ini, M. Arvan CS rasa-rasanya bisa menampilkan performa maksimal. Juru taktik PSM, Bernardo Tavares mengatakan timnya akan fokus dari laga ke laga. Menurut Tavares, 32 poin belum membuat aman timnya, pasalnya jarak poin antara tim tidak begitu jauh, sehingga zona degradasi terus mengintai tim. Kemenangan ini tidak membuat anak asuhnya Jumawa, tetap rendah hati dan berjuang di setiap laga, selangkah demi selangkah. Kita harus tetap rendah hati, kita baru kumpulkan 32 poin. Kalau tidak bisa lebih mungkin saja degradasi untuk kita. Katanya saat konferensi pers, Minggu, 4 Februari 2024. Jadi selangkah demi selangkah kerja. Kita harus jaga kerendahan hati, tambahnya, laga perdana di Batakan ini memberikan atmosfer yang tidak kalah dibandingkan kota pare-pare. Supporter memberikan energi lebih kepada pemain, pelatih asal Portugal itu mengapresiasi supporter yang memberikan dukungan secara langsung, bahkan bukan saja orang Sulawesi yang datang, warga Balikpapan juga memberikan dukungan kepada Juku Eja. Untuk itu, Tavares mempersembahkan kemenangan ini untuk supporter setia Laskar Finisi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada supporter, bukan cuma orang-orang Sulawesi datang ke stadion tapi juga orang-orang dari Balikpapan. Kita persembahkan, kemenangan, pada mereka, tutupnya, Kenzo Nambu masuk daftar top skor Liga 1, Kenzo Nambu mencetak brace atas kemenangan 4-0 PSM Makassar atas Persita Tangerang pada pekan 24 Liga 1-2-0-2-3-2024. Dua gol lainnya dicetak oleh Adilson Silva, tambahan dua gol membuat Kenzo Nambu telah mencetak 11 gol. Pemain asal Jepang ini pun meramaikan daftar perburuan top skor Liga 1 musim ini. Kini ia menempati peringkat 5 pencetak gol terbanyak, hanya kalah dari striker Dewa United, Alex Martins dengan 12 gol. Kemudian striker Persija, Gustavo Almeida, striker Persib Bandung, David Da Silva dan striker Bayangkara FC, Junior Brandao, yang sama-sama telah membukukan 14 gol. Nah itu dia Sobat Bolamania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa untuk like, komen, and subscribe.